Selamat datang di Ruki News, sebuah konten yang akan membuka mata Anda tentang kenikmatan hidup yang sebenarnya. Bersama saya, Silika, yang akan memandu Anda selama beberapa menit ke depan. Dengan rekan saya, Ikson. Udah, segitu aja? Udah. Super tidak. Tidak kontributif ya, padahal dia script writer. Memang. Oke, Nixon, kira-kira berita apa yang kita punya hari ini? Hari ini aku punya pesan-pesan yang datang dari sebuah kota sel. Kota mana tuh? Sebelum kita mulai, kita pantun dulu. Boleh. Jalan-jalan ke kota batu. Cakep. Jangan lupa membeli meja. Artinya? Daripada kita membuang waktu, mending kita langsung saja. Jadi gak langsung saja, karena dia pantun dulu. Itu. Oke. Biar keren aja sih. Iya, biar apa sih? Biar keren aja sih. Biar komedi. Biar komedi. Oke. Ini dia. Kita langsung saja. Ini dia. Pesan-pesan kota dalam berita. Kira-kira dari kota mana kita hari ini punya berita, Nixon? Nah, pas banget ya. So, kita punya berita dari kota kesayanan kamu, So. Tentu, kota kesayananmu. Apa dia? Kota Depok. Kota Depok. Kota Depok. Oke. Jadi, kota Depok ini, walaupun banyak menjadi bahan roasting di social media, tapi tentunya kota Depok memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh kota-kota lainnya. Kira-kira apa tuh, Nixon? Wah, kota ini sih, kalau kata saya, lebih keren nih daripada kota-kota terkenal lain di seluruh dunia. Paris, New York, London, Milan. Kota ini menyediakan hiburan nih buat warganya yang berhenti di Labu Merah. Walaupun kotanya tidak membiarkan warganya bosan di Labu Merah. Jadi, dia membuat sebuah lagu yang bisa didengarkan oleh setiap warganya yang berhenti di Labu Merah. Wah, itu sebenarnya skrip saya ya, tapi saya overkanda. Oke, gak apa-apa. Oke. Wah, keren banget ya. Tentu, kota Depok tuh ada sebuah fitur gimana yang membiarkan warganya tidak bosan. Apalagi, kita nggak perlu nyalain radio nih. Hati-hati di jalanan, jangan ugal-ugalan, bila naik kendaraan, jangan gebut-gebutan. Jangan sampai orang bilang, engkau penggangguan. Kamu pernah dengar apa itu? Apa lagu itu? Pernah ya? Yang kita warga Depok. Lagunya bagus tuh, ya. Bagus. Bagus banget. Yang diciptakan oleh siapa? Oleh kota ini sendiri. Siapa? Diciptakan? Oh, iya. Biar salah informasi. Oh, lagunya diciptakan oleh Kompontole. Sudulnya Hati-hati dan sempat dikutar di Simpang Kamanda di jalan Mago Andaraya, Kota Depok. Pada tahun? Pada tahun 2019 nih ya. Jadi sekarang tuh udah nggak ada ya sebuah informasi aja. Sudah tidak diputarkan kembali, tapi itu sempat menjadi hal yang unik di Kota Depok. Aku mau dengar lagunya bagus. Bagus. Mungkin lagunya juga yang membuat Tulus nih, terinspirasikan. Lagi ngetren, lagi Tulus judulnya Hati-hati di jalan. Iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Ini di transpirasi ya. Ini naik mobil, nanggung-nanggung-nanggung, terus kayaknya gue, terus. Cepat suaranya lebih keras lagi, mungkin dari Cireng nggak kedengeran. Lanjut deh. Oh iya. Nggak cuma itu, Sil. Ada lagi nih, fakta berikutnya. Depok ini punya timeline sejarah berdiri-nya Pota Sendiri nih, Sil. Gimana tuh? Nih, mungkin kalau kamu nggak percaya nih, kita berikutnya di sebelah sini. Kita simak. Kita simak. Nah, kan timeline sejarah berdirinya Kota Depok. Sejarah Kota Depok itu dimulai ketika Ayu Tingting lahir tahun 1992, Sil. Apa iya? Iya, kamu tau nggak Ayu Tingting siapa? Siapa itu Ayu Tingting? Ayu Tingting itu adalah brand ambasador ya Pota Depok. Mungkin bisa digulang begitu lah ya. Bisa dibilang begitu, walaupun bukan secara official ya. Karena apapun yang bergubungan dengan Depok sepatunya lekat ya. Banyak Ayu Tingting. Betul sekali. Nah, nggak cuma itu tuh. Di bawahnya kamu bisa lihat perbalah di bawahnya. Di bawah sini? Di bawah sini? Di bawahnya Ayu Tingting. Tahun 1995, ada pembangunan kasilitas roket nuklir. Tahun 1995, membantuin dong. Terus ini dong. Oh iya, skrim saya ya lupa. Ini tuh juga ada peristiwa magis dan mistis di Kota Depok. Salah satunya apa, Nixol? Bisa disebutkan? Kalau bicara tentang peristiwa magis, mungkin ada banyak ya di Kota Depok ya. Kita bisa lihat di berita-berita di media-media lain. Kita bisa lihat ada tuyuh, ada pocong, ada color hijau, bahkan ada vampir ya. Nah, antara-antara dari luar negeri dan yang paling baru ada babi nyepet sih. Wah, itu walaupun hanya sebuah hoax ya, itu bukan beneran terjadi, tapi itu baru menjadi berita yang unik gitu. Sempat jadi kolemik lah. But sure, kolemik juga tentunya. Nah, bicara soal hoax nih, pernah ada lagi nih still hoax. Prank. Mungkin sebelum Ata Halilintar bikin konten prank, di Kota Depok udah bikin duluan. Apa tuh? Di tahun 1995, ada berita tentang pembuatan fasilitas roket nuklir yang ternyata adalah tower masjid kubah emas. Tadi belum disebutkan ya? Belum. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Oke, kalian gitu. Oh iya, ada di kubah emas. Iya, ternyata itu pembangunan tembang masjid, bukan fasilitas roket nuklir. Kalau nggak coce, mungkin kalian bisa cek berita di Google, saya nggak ada-ada. Pernah. Ada ya? Ada. Boleh lanjut ke bawah? Tapi keren banget ya. Hal-hal kayak gitu sih, kayaknya nggak mungkin ada ya di New York, London. Nggak mungkin ada. Nanti bener ya kalau saya bilang Kota Depok itu lebih keren dari bata-bata. Betul. Kamu tinggal di depok? Iya, di depok saya tinggal di depok. Kenapa kamu berminat tinggal di depok? Sebenarnya belum minat sih, tapi saya nggak punya rumah di depok. Wah, nggak perlu khawatir walaupun nggak punya rumah, apalagi kamu seorang asesua nih. Di depok itu banyak banget unit-unit roh kita yang nyaman dan aman. Tapi kalau aku angkos, takutnya nggak sesuai ekspektasi. Wah, nggak perlu khawatir karena unit-unit yang ada di depok. Yang ada di depok itu udah atas jaminin aman dan aman bisa kalian lihat. Salah satunya adalah... Apa tuh? Rukita Lavender. Yang pertama. Tuh. Kalian bisa lihat di sini. Tapi berarti konten itu promosi ya sebenarnya? Iya, tentu. Jualan. Iya, iya, iya. Emang itu sih kerjaan kita. Iya, ini bisa dilihat lagi tadi sudah saya tampilkan Rukita Lavender. Keren banget kan unitnya. Fasilitasnya, kamarnya. Jadi nggak usah bingung. Tapi nggak nih, tuh ada juga. Rukita apa nih, Sam? Rukita Tulip. Di mana? Betul. Di sebelah sini akan menampil Rukita Tulip. Rukita Tulip. Sama kerennya kayak Rukita Lavender. Kamu kalau mau pilih ini tinggal sesuaikan dengan lokasi aktivitas kamu sehari-hari. Oke. Bicara tentang lokasi kalau disesuaikan dengan fakultas yang paling deket. Kayaknya kamu kan mahasiswa ini. Rukita apalagi yang ada? Nah, kalau yang deket dengan universitas aku ada Rukita Jasmine nih. Sama-sama keren tuh. Kamu bisa lihat di sebelah sini. Mungkin. Sama kerennya kan ya? Sama kerennya kan ya? Sama kerennya kan ya? Kalau kamu kayaknya nggak bisa. Iya. Betulah saya juga nggak ngekosi kalau itu. Iya. Aku tinggal di DevOps. Jadi nggak pernah ngekosi. Oh iya. Lupa-lupa. Mimmy, saya sebenernya lagi promosi ke kamu. Tapi kamu bentuk saya promosi tadi. Makasih ya. Oke. Yang terakhir selanjutnya biar aku bantu deh. Makasih ya Nixon. Tapi udah dipromosi juga. Tapi ini belum terakhir? Belum ya? Belum. Terakhir sih? Belum. Ada lagi. Makasih ya. Ya udah. Bacain aja deh. Oke. Selanjutnya ada Rukita Akasia. Tuh. Kamu bisa lihat kan? Semua unitnya itu aman dan nyaman. Dan juga ngekala keren fasilitasnya. Keren. Karena Rukita sih jago-nya. Terusin Rukita itu nge-PAP lagi. Oke. Keren banget. Jadi buat temen-temen khususnya mahasiswanya di kota Depok. Dan aku pengen ngekos di Depok. Gak usah bingung. Karena semua unitnya Rukita yang ada di kota Depok itu udah terjamin aman dan nyaman. Jadi tinggal disesuaikan ada di dengan lokasi kalian. Tengah. Kamu, Nesio. Eh, mau kemana Nixon? Mau packing barang udah. Oh ya udah. Baik. Dengan perginya Nixon sudah bisa kita tutup acara Rukinius hari ini. Terima kasih banyak kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan Rukinius. Kenapa anda balik lagi? Closing ditahan dong. Harusnya kan closing dulu. Gimana sih Sil? Oke. Silahkan closing kalau yuk. Oke. Terima kasih yang sudah menyaksikan Rukinius episode yang pertama ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan share video ini kalau kamu suka. Dan sebelum kita tutup. Mungkin kita panting lagi kalau jatuh. Pule, silakan. Pasang bola, tandanya jatuh. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal di awal langkah salam ya. Bye.